Hai teman-teman, kali ini aku mau cerita soal gimana sih cara milih formasi bagi teman-teman yang ingin mendaftar PNS karena sekarang sedang dibuka seleksi CPNS untuk kementerian ataupun lembaga-lembaga pemerintahan Nah, simak tips dari aku ya, semoga berhasil Nah, tentu nih pertama-tama teman-teman harus tahu dulu formasi apa yang memang membutuhkan jurusan teman-teman teman-teman harus cari nih, teman-teman lulus dari jurusan mana kemudian kementerian atau lembaga mana yang membuka formasi untuk pendidikan terakhir dari teman-teman punya misalnya nih, teman-teman lulus dari S1 ilmu komunikasi lalu teman-teman harus cari dari website SSCN ataupun website kementerian atau lembaga terkait yang membuka lowongan dengan kriteria pendidikan yang sesuai dengan pendidikan teman-teman pastikan memang kriterianya benar-benar sesuai contohnya seperti ini kementerian kesehatan sedang membuka lowongan analis kesehatan misalnya Nah, yang dibutuhkan adalah lulusan S1 ilmu keperawatan, S1 ilmu kedokteran, lalu S1 ilmu gisi misalnya seperti itu Jadi, buat teman-teman yang tidak dari lulusan tersebut, jangan memaksakan diri untuk mendaftar Kenapa? Karena otomatis akan langsung mengguburkan kesempatan teman-teman di saat seleksi administrasi Selanjutnya, setelah terpilih formasi yang memang sesuai dengan bidang pendidikan teman-teman teman-teman harus pelajari juga formasi tersebut di mana penempatannya Kenapa ini penting? Karena supaya ketika nanti diterima kelak teman-teman tidak merasa menyesal ditempatkan di bagian yang memang sudah teman-teman pilih secara sadar di awal pendaftaran Contohnya seperti ini Teman-teman harus tahu di mana kantor dari instansi yang teman-teman pilih dan nantinya akan bekerja di sana Jadi, dipastikan teman-teman tidak kaget ketika nanti diumumkan bahwa lokasinya di luar Jawa Seharusnya teman-teman sudah tahu kalau memang memilih di lokasi luar Jawa ataupun misal memilih lokasi di Jawa seperti itu Selanjutnya adalah teman-teman harus paham betul nih tentang jabatan tersebut tuh kira-kira akan mempelajari soal apa sih apakah teman-teman ekspert atau ahli di bidang tersebut atau tidak atau teman-teman memang harus mendaftar ke formasi lain yang juga mensyaratkan dengan pendidikan terakhir seperti yang pendidikan terakhir teman-teman punya Kenapa ini penting karena seleksi administrasi ini adalah gerbang awal buat teman-teman yang ingin melanjutkan ke seleksi-seleksi berikutnya Jangan sampai hanya gara-gara salah memilih formasi bisa berujung fatal dan tidak bisa melanjutkan ke seleksi berikutnya Kemudian selanjutnya adalah teman-teman harus benar-benar memeriksa secara detail syarat administrasi apa sih yang memang dibutuhkan dari formasi tersebut Misalnya apakah dari jurusan tersebut mensyaratkan untuk mengumpulkan nilai festival atau untuk mengumpulkan nilai sertifikasi-sertifikasi pendukung dan berkas-berkas lainnya Teman-teman memang harus mematuhi secara detail termasuk tentang latar belakang foto yang harus berwarna biru Misalnya hal-hal detail seperti itu, jangan sampai menjadi penghalang untuk lanjut ke tahapan berikutnya Nah, yang harus dipastikan juga adalah kesesuaian antara data di KTP dan KK dengan data pendaftaran kita Makanya pastikan semuanya benar, pastikan nama teman-teman di ijazah dengan KTP juga harus sama, EJA-nya Lalu teman-teman juga harus benar-benar memeriksa secara detail saat mendaftarkan akun ke website SSCN Lalu teman-teman juga harus mulai pahami tentang definisi dokumen yang harus disubmitu seperti apa Bagaimana besarannya, bagaimana format filenya Hal-hal detail seperti ini jangan sampai teman-teman abaikan Nah, yang harus diperhatikan juga adalah tentang deadline atau tenggat waktu untuk melakukan pendaftaran Dan harus rajin-rajin memantau situs-situs resmi terkait pendaftaran CPNS ini Bisa dilihat di website SSCN, ataupun di website kementerian terkait atau instansi dan lembaga terkait Menurutku, gak usah takut nih Misalnya, ternyata di kementerian itu formasi yang teman-teman incar hanya dibutuhkan satu orang Gak apa-apa, peluang itu pasti ada teman-teman Yang penting yakin, persiapkan diri dengan matang dan tentunya didukung dengan doa dan usaha Serta sebisa mungkin meminta restu kepada orang tua Semoga berhasil, next step berikutnya